halo 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 kembali lagi di channel YouTube saya Irman Kampung channel sekarang saya ada di depan toko alat tulis namanya The Pensil Oh di sini ada gerai jakat juga ternyata ada gerai Jakarta Oke mau ngapain rencananya saya mau beli buku-buku petunjuk hidup Apa itu buku petunjuk hidup Nah tentu saja tiada lain adalah Alquran nah cuman belinya mungkin lebih dari satu ya nanti untuk apa sih beli lebih dari satu rencananya saya mau ikut berpartisipasi apa ya menitipkan beberapa Alquran lah ya beberapa eksemplar Alquran di apa ya istilahnya pesantren kali ya nah rencananya sih harapannya saya mau ikut menitipkan Alquran tersebut di salah satu youtuber yang sedang membangun pesantren nah youtubernya siapa Nah nanti kita cari tahu aja mudah-mudahan mereka berkenan ya bukan beliau berkenan ya kalau tidak berkenan ya kita nanti cari pesantren lainnya berarti begitu ya kita coba beli dulu ke dalam yuk saya di sini tahu ada yang jual Alquran kenapa karena saya pernah beli Alquran di sini beberapa tahun yang lalu dan kemarin juga sudah sempat ngecek-ngecek Oh ternyata masih jual gitu ya tapi sih kayaknya pasti jual ini karena ada gerai jakatnya juga di sini nih kita bawa kamera ke dalam deh boleh nggak ya Oke kita coba ya semoga masih ada Hai masih ada Alquran ya soalnya sekarang bulan puasa mungkin banyak yang beli Alquran ya Hai tuh Hai bentar ya nggak susah Nah dulu juga saya sempat ke sini beli alat-alat tulis dan buku mewarnai buat temen-temen di Panti Asuhan karena waktu itu ada acara kantor saya coba ikut berpartisipasi juga belinya di sini karena ini dekat rumah sih Hai jadi di sini beli ya Hai ini toko bukunya Oh 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 saya rekam kepada Pembea buat dokumentasi yang kecil ada stok berapa nah ini alkoholnya yang saya mau tapi masih di masih di plastikin yang paling kecil yang warna silver sama yang warna merah sama aja kan ya ini alkohol buku pedoman hidup semoga bermanfaat buat mereka ya oh yaudah saya ambil semua deh jadi ada beberapa puluh lagi stoknya saya ambil semua tapi ada disini stoknya ya ada ya aku ambil semua deh kita borong Al-Quran nya yang kecil-kecil kalau yang kecil kan bisa dimasukin di tas ya tas kecil gitu maksudnya di dompet bisa dibawa kemana-mana jadi ketika misalnya mau belajar menghafal Al-Quran di perjalanan juga masih bisa ini ada yang besar juga nih kalau udah tua kayak saya sukanya bacanya yang besar jadi jelas tulisannya kalau yang kecil-kecil terlalu kecil kalau buat anak-anak muda masih cocok lah yang kecil oke oke mungkin lagi dicari dulu ukurannya yaudah kita selesaikan dulu ya mungkin nanti ada part berikutnya ketika memberikannya semoga ya kalau tidak ada juga ya gak apa-apa deh oke oke kuatnya berbuat baiklah pada orang lain maka Allah akan memberikan baik untukmu bye bye assalamualaikum